Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Kali ini saya kedatangan sebuah handphone dari Batam Yaitu Sony Xperia Z3 Apa saja pengunggulannya? Mari kita review bersama-sama Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Saya mohon untuk tekan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah ini adalah penampakan dari Sony Xperia Znya Di bagian atasnya terdapat Terbuang handset dan mic Di bagian bawah tidak ada apa-apa Polos gitu Bodinya saya buat dari metal Di bagian kirinya terdapat Magnetic charger dan Port USB Terus saya akan buka saya tunjukkan Berikan kanannya terdapat Tombol power khas Sony Tombol polimo dan Tombol shutter kamera Buat foto Di bagian depan terdapat Layar ada pukulan 5,2 inch Sensor telepon dan Kamera 2 megapiksel Ini adalah tempat kartu dan memory nya Handphone ini menggunakan Single sim Hanya satu kartu saja Ini adalah port USB nya Kenapa handphone ini tutup rapat Karena handphone ini Katanya tahan air Karena saya membeli handphone ini second Saya ragu untuk masuknya ke dalam air Takutnya ntar Masuk Airnya Handphone ini sudah menggunakan Android marshmallow Yaitu 6.01 Saya bingung dengan Sony Xperia Z ini Karena sinyalnya sangat lemah sekali Untuk saya Dibandingkan handphone Fujitsu Yaitu Sony Eh Fujitsu Handphone ini Sinyalnya hanya mendapatkan 1 bar Sedangkan Handphone Fujitsu saya Yang saya beli Sampai sejutaan Sinyalnya Full Padahal Provider nya sama Teman 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 bisa lihat deh Saya tunjukkan Sini saya mulakan kartu XL Teman teman bisa lihat Perbedaan sinyalnya Setan Xperia Z ini Sudah menggunakan RAM 3GB Dan ROM 32GB Dan bisa ditambahkan juga Menggunakan microSD Nah karena handphone ini Sudah di place Menekan ROM global Untuk mengaktifkan NFC nya Tidak berfungsi lagi Cariannya cukup lengkap Handphone ini juga Sudah mendukung 4G Nah untuk teman teman Yang ingin mengaktifkan Datanya Teman teman harus Setting dulu APN nya Caranya seperti ini Gampang kok caranya Tinggal listen aja Sesuai perbedaan kartu Untuk sensor-sensor nya Sony tidak Pelik untuk membekalinya Nama juga ini Handphone Mantan flagship Jadinya Sensor nya lengkap Kecuali sensor suhu Untuk prosesor nya sendiri Untuk prosesor nya sendiri Handphone ini Menggunakan Qualcomm Snapdragon 801 Dengan kecepatan 2.4GHz Dan Andreno 330 Sony membenarkan Panel IPS Dengan full HD Dan 5,2 inch Dengan panel berkurang 5,2 inch Dan menggunakan teknologi Layar trim modus Dan X-Rality Untuk ponsel Dan ini adalah Contoh Hasil video yang diputar Menggunakan teknologi ini Menurut saya Sangat jernih dan tajam Dan di bagian Atas semua disini Ada lubang Yaitu adalah Sebuah speaker stereo Dimana lagi Dapat hp Sejutaan Dengan speaker stereo Seperti ini Untuk uji Backlight nya Teman teman bisa lihat disini Banyak yang bilang Handphone ini Handphone Sama X-Based Dokumen ini Adalah Terkenal dengan Handphone B7000an Saya gak tau maksudnya Apa itu B7000an Mau tulis di komen ya Skor yang didapat adalah 660143 Untuk bermain game Menurut saya Pani sangat lancar Lagi cuma game Mobile Legends Tapi ada hal yang sangat disayangkan Karena sinyalnya Tadi saya bilang Lai turun Terjadinya lag Saat memain game Akibat Sinyal yang Tumat Untuk bermain game Bully Menurut saya Sangat-sangat Lancar saja Cuma Masa panas Datang Saat saya bermain game Berapa menit saja Untuk saya Tidak ada lag Sama sekali Untuk bermain game Bully ini Sampai jumpa Dari segi kamera Sony Xperia Ini Cukup lengkap Karena Kalian harus Mengaturnya Kemudian Manual Dulu Agar bisa Menggunakan Sampai 20,7MP Dan Ini adalah Pengaturan Cahayanya Dan ISO Sampai 800 Kalau Kalian harus Menggunakan Manual Dulu Saya Sampai Tadi Itu Beru Bisa Menggunakan 20,7MP Saat Penyepret Putus Cepat Saya Rasakan Ini Kayak Kamera Digital Ada Tombol Kameranya Dan Untuk Rekam PINnya Sangat Lengkap Juga Ini Saya Akan Mencoba Merekam Menggunakan Mode Forky Teman Teman Bisa Lihat Hasil Hasil Dan Untuk Kamera Depannya Menggunakan 2MP Lumayan Bagus Menurut Saya Nanti Saya Tunjukkan Hasil Hasil Fotonya Untuk Lebih Detail Ini Kamera Depannya Ini Juga Kamera Depan Ini Kamera Belakang Ini Juga Kamera Belakang Dan Ini Video Forky Yang Tadi Saya Rekam Menggunakan Handphone Ini Teman Teman Bisa Lihat Dan Nilai Sendiri Hasil Gimana Kesimpulannya Api Api Bagus Ringan Menurut Saya Tapi Ada Kendala Karena Sinyalnya Yang Agak Naik Turun Itu Membuat Jadi Terasa Sangat Minus Sekali Untuk Dibawa Sekian Dari Saya Terima Kasih